Umirsa anggota Polsek Kute menangkap pelaku kasus pencurian Ismail asal Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Raya Kute. Saat itu pelaku menuju Bandara Ngurah Rai dan rencananya kabur ke kampungnya. Pelaku Ismail terlibat kasus pencurian di kamar vila tempat WN India. Beristial M dan menginap di Jalan Cuanda, Tuban, Kute. Kapolsek Kute, Kompol Yogi Pratama, didampingi Kasih Humas, Polresta, dan Pasar. AKP Ketut Sukadi mengungkap. Hasil penyelidikan dan penyelidikan di awalnya, pelaku jalan-jalan di pinggir pantai dan melihat pintu hotel di TKP terbuka selainnya. Pelaku masuk ke kamar korban dan mengambil tas coklat. Setelah itu langsung menuju tempat parkir motornya dan membuka tas. Itu ternyata berisi HP dompet, 260 dolar Amerika, 250 dolar Australia, 178 ringgit, dan beberapa uang rupiah. Setelah itu pelaku menukar uang itu di money changer. Jalan Kartika Plaza senilai 6,6 juta rupiah. Saat menukar uang rupiah, pelaku melihat Satpam Hotel datang bersama korban. Pelaku pura-pura menelpon dan langsung kabur meninggalkan uang rupiah di money changer tersebut. Di tengah perjalanan menuju tempat penginapannya, pelaku berhenti lalu menyembunyikan HP milik korban di Tanah Kosong, Jalan Raya Kute. Sedangkan barang lainnya dibuang di tempat sampah Jalan Polonia, Tuban. Rencananya HP itu diambil setelah situasi aman dan dipakai sendiri. Setelah menerima laporan kejadian, Pandit Opsional Polsek Kute, Ibtu Adi Waluyo bersama anggotanya melakukan penindikan. Dan pelaku berhasil diamankan di Jalan Raya Kute dan rencananya mau ke Bandara Ngurah Rai. Korban salah satu WNA atas nama Nisial M, warga negara India. Untuk modus operandi, tersangka ini pura-pura jalan-jalan di pinggir pantai. Terus tersangka melihat ada vila di pinggir pantai yang pintunya dalam keadaan terbuka. Lalu melihat tersebut, langsung masuk ke dalam vila tersebut dan mengambil tas yang bersangkutan setelah berhasil mengambilkan uang. Lalu menukarkan uang tersebut ke money changer yang ada di wilayah Kute juga. Rencananya mau dipakai apa? Biaya kehidupan. Kehidupan sehari-hari? Emang sehari-hari kamu kerjaannya apa? Angkeringan. Angkeringannya di mana? Di mana? Kini pelaku yang mengaku memiliki sebuah usaha angkeringan di jebloskan ke sel tahanan Polsek Kute Rai Suwantara, Bali TV.